Intro Jering sendiri kuwait soal endorse covid dan step hitam ngegas ke jering soal covid Halo sobat video informasi, apa kabar semuanya? Belum selesai nih perseteruan dengan Derrick Corbusier soal tantang-menantang di podcast kini terlihat jering sekembali sindir soal endorse covid diketahui nih kalau Ico Oase terpapar covid-19 kakak ikbar Ico Oase itu mosesi step hitam menantang siapapun yang berani mengatakan bahwa tertularnya Ico itu karena diendorse covid step hitam mengunggah tangkapan layarnya dari unggahan Ico Oase di halaman instagramnya pada kamis 1 Juli 2021 dan di dalam foto itu terlihat Ico sedang berjemur sambil mengenakan masker Steffi yang merupakan kakak Ipar Ico Oase alias abangnya dari Audi Hitam nih menambah unggahannya dengan tulisan di bawah foto itu coba pengen tahu ada yang berani bilang endorskopin gak? tanya Steffi Hitam tulisan itu kembali ia tegaskan pada keterangan unggahannya nih adik gue Ico Oase lagi sakit ada yang berani bilang endors coba ingin tahu aja mengungkapnya lalu unggahan Steffi ini pun langsung mendapat balasan dari jaring SID yang kerap menemparkan tuduhan kepada selebritas yang tertular covid-19 kalau sudah tahu memangnya mau ngapain bang? sambil mengetek Steffi Hitam ayah saya 73 tahun sempat di covid-kan teman saya juga ada yang kena pada sembuh semua tuh tanpa harus unggah-unggah foto mereka juga gak ada yang mau dirawat di rumah sakit kenapa emangnya bang? tulis jaring di kolom komentar Steffi itu lantas akan hal ini Steffi Hitam tidak tinggal diam musisi metal berambut gondrong itu pun langsung membalas dia membalas begini gue muak dengan kata-kata endorse covid ungkapnya Steffi juga menjelaskan kalau beberapa keluarganya sempat ada yang positif dan sembuh namun ada juga rekan-rekan yang meninggal setelah dinyatakan terpapar covid-19 bersyukur kalau teman-teman lu ada yang sembuh tanpa ke rumah sakit ibu, adik gue sembuh di rumah paman gue masuk ke rumah sakit dan sembuh juga tapi teman gue gak selamat kata Steffi merasa kesal dengan lelaki asal Bali itu Steffi kembali menegaskan sengaja menuliskan captions untuk orang-orang yang telah menganggap enteng soal covid-19 alasan gue nanya jelas pengen tau aja orang yang menganggap ini hal enteng seperti penyakit biasa yang menurut gue tidak punya empati terhadap orang yang punya sakit kronis selain itu Steffi Hitam menilai orang yang menuduh seseorang di endorse covid-19 itu sebuah tuduhan berat dan harus mempunyai bukti jadi buat orang yang nuduh sana sini ini harus jelas kemana dan ada buktinya di akhir tulisannya Steffi Hitam memberi pesan agar kepada yang sehat agar jangan sombong untuk raga yang sehat jangan sombong bilang ini hal enteng itu sama aja mengecilkan orang yang punya sakit kronis ungkap Steffi dengan nada emosi postingan di IG Steffi itu pun mendapat banyak dukungan dari rekan artis untuk mendoakan eco-wise agar lepas sembuh tapi ada yang menggelitik meme ini yaitu komentar Desta yang singgung soal endorse covid begini katanya itu pasti endorse yakin gue kawas bowie-nya katanya cepat pulih ya idola ku eco-wise bilang kalau berani tuh covid jangan kroyokan biar greget postingan Desta yang senggol-senggol endorse covid antara keributan Steffi dan Jerings Jerings pun tak tinggal diam di IG-nya dia memposting sebuah caption dengan tinta merah yang berarti berani dan marah jangankan dengan orang yang jago berantem di film gangster dan mafia terkejam sudah saya lawan sejak 2014 dengan nyawa sebagai teruhannya memakai atur laga untuk mengikuti orang yang ingin bertanya atau berpendapat adalah sikap yang metal banget metal fasis kau tulis Jerings dengan nada kesal guys lantas postingan mereka itu pun juga menjadi kehebohan di warga twitter banyak menyebut kalau antara ribut at Jerings dan Steffi pasti seru wah-wah memang warga net orang ribut malah dibilang seru gimana nih menurut pendapat kalian? silahkan komentar ya guys jangan lupa like, share, and subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax